Timnas Poliputri Indonesia telah memanggil 21 daftar pemain untuk menjalani pemusatan latihan atau TC menyongsong CIEVA Grand Prix 2023 atau sebelumnya dikenal sebagai ASEAN Grand Prix. Skuad Timnas Poliputri Indonesia mayoritas dihuni oleh anggota EVC Jelenkap 2023 lalu. Namun ada juga pemain lama yang kembali dipanggil oleh Alim Suseno untuk memperkuat Timnas Poliputri Indonesia. Antara lain ialah Sela Bernadetta, Alia Anastasia, dan Dian Wijayanti. Kembalinya Sela membuat posisi middle blocker Serikan di Poliputri Indonesia mengalami perubahan dengan mencoret Yola Yuliana. Yola memang tampil kurang prima sepanjang EVC Jelenkap 2023 lalu. Berikut daftar pemain Timnas Poliputri Indonesia. 1. Wilda Siti Nurfadila, 2. Agustina Wulandari, 3. Mirasuci Indriani, 4. Tisha Amalia Putri, 5. Ratri Wulandari, 6. Salsabila Daraputri, 7. Awliya Suci Nurfadila, 8. Tiara Ariansa Ratna Sangar, 9. Alia Anastasia, 10. Sela Bernadetta. 11. Hani Budiarti, 12. Dita Aziza, 13. Nandita Ayu Salsabila, 14. Ajah Radui Febiana, 15. Ajang Fiona Adelia, 16. Arneta Putri Amelian, 17. Dea Cahya Pitaloka, 18. Mediol Stefani Yoko, 19. Yulis Indahyani, 20. Dian Wijayanti, 21. Di sisi lain ada sejumlah atlet muda yang diberikan kesempatan untuk mengikuti TC dan berpotensi untuk mengukir debutnya bersama Timnas pada CEFVA Grand Prix 2023. Pemain tersebut ialah Salsabila Daraputri, Tiara Sangar, Al-Zahra Dwi Febiana atau Akrabdi Sapa Gendis dan Diahawa. Dua di antara yang menarik atensi adalah Tiara Sangar dan Gendis. Keduanya tampil mengesankan sepanjang Proliga 2023 berlangsung. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!